Junkok merupakan member BTS paling muda diantara member-member lain Namun di usia mudanya dia sudah berhasil meraih kesuksesan Bahkan kekayaan yang dia dapatkan sangatlah fantastis Junkok dan juga member BTS lainnya merupakan idol K-pop dan artis dengan bayaran termahal di Korea bahkan Asia Hal itu tentu berpengaruh terhadap pendapatan Junkok dan member lainnya Sehingga menambah pun di kekayaan mereka Hubungan Junkok dan member BTS lainnya bukan lagi soal rekan kerja Mereka bertuju sudah seperti keluarga Tak jarang mereka saling berbagi Salah satunya dengan cara membayar semua makanan atau traktir Hal itu pernah dilakukan Junkok yang membayar semua makanan member BTS yang harganya terbilang mahal Mencapai belasan juta untuk satu kali makan saja Dalam salah satu momen, dia mengungkit bil yang pernah ia bayarkan Sebagai maknai, ia lulus SMA saat mereka sudah beberapa tahun debut sebagai idol Sudah menjadi tradisi di Korea Saat upacara kelulusan, semua siswa akan merayakannya dengan makan jajang mieon bersama orang terdekat Saat itu, member termuda BTS itu mentraktir semua member beserta staff Dalam momen tersebut, ia mengungkit jumlah bil yang ia bayar Aku baru saja lulus SMA, setelah kelulusan biasanya kan makan jajang mieon Menurut kalian berapa bilnya, ujar Junkok Jajang mieon bukanlah makanan yang terbilang mewah Sehingga pembawa acara mengira bahwa bil yang dibayar Junkok hanya sekitar 30 ribu won atau sekitar 400 ribu rupiah Bil yang dibayar member BTS kelahiran tanggal 1 September tahun 1997 itu adalah 910 ribu won atau sekitar 11,8 juta rupiah Bilnya 910 ribu won, sekitar 11,8 juta rupiah, sambung Junkok Seorang yang baru saja lulus SMA mengeluarkan uang belasan juta rupiah untuk traktir satu kali makan Menjadi momen yang selalu ia ingat Pembawa acara tersebut juga kaget mendengar nominal tersebut Dan menyebutkan jika BTS mampir ke toko yang hampir bangkrut kemungkinan besar tidak akan jadi bangkrut BTS kalau ke resto yang sudah mau bangkrut, kayaknya restonya bangkit lagi deh, ujar pembawa acara Suga BTS mengatakan jika adik bontotnya itu merupakan member yang paling jarang traktir bukan tanpa alasan Ia pernah mengalami kejadian makan berdua bersama adik bontotnya itu Sebagai yang lebih tua Suga sudah berniat akan membayar makanan mereka Namun pemilik panggilan JK itu sok-sokan dan berlaga ingin membayar makanan mereka Namun dia tidak benar-benar membayarnya Tidak lama kemudian, tiba-tiba ia berterima kasih atas makanan tersebut Dan Suga BTS lah yang akhirnya membayar makanan mereka Tapi ini pernah terjadi Waktu kamu makan sama Jungkok, aku coba mau bayar dulu karena aku lebih tua Uhar Suga BTS, dia sosokan nolak Dia bilang, udah Hiyung, aku aja yang bayar Terus dia berlaga lalu tiba-tiba dia bilang Hiyung, makasih buat makanannya, sambung Suga Terima kasih